Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya rabbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Santet 40 hari part 13 Aku melatih diriku lebih giat setiap malam selama 6 hari terakhir Meditasi, pernafasan, dan olah fokus adalah menu utama yang sering kali aku ulang Mengatur semua indera agar bisa membuka dan menutup dengan cepat sesuai kebutuhan Menangkap pusaka, memanggil danyang, memasang rangket, dan semua keperluan lain benar-benar aku persiapkan Dari latihan ini aku baru tahu bahwa aku mendapatkan beberapa kekuatan supranatural sekaligus ketika aku mengaktifkan cakra ajna Cukup mengerikan untukku jika semua kekuatan itu aktif pada saat bersamaan Aku jadi seperti hilang kendali Energi ku juga jadi cepat habis Aku harus menghematnya dengan cara menggunakan secara pergantian Kata bapak butuh latihan seumur hidup untuk memelihara kekuatan besar Karena kekuatan itu juga akan berkembang seiring waktu Yang jelas aku tidak mau mati konyol atau mati tanpa sebab Dan tidak sempat membela diri ketika bertemu pak deku yang keji itu Besok sudah hari ke-39 Aku yakin Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyergapku Dia akan fokus hanya mengejar nyawaku Tidak akan membaginya dengan kepentingan pasiennya yang lain Sudah cukup selama tujuh hari aku di rumah ini Dihujani dengan teror santep yang dikirimkannya Aku bahkan tidak menghitung berapa banyak benda pusaka baik yang bagus Atau tidak Dari yang berbahan logam, kaca atau yang hanya berupa walet Jika semua itu masuk ke dalam tubuhku Aku yakin sudah menyusul almarhumah iparku beberapa hari yang lalu Aku jadi penasaran Seberapa banyak pusaka dan senjata yang dimiliki paranormal kelas kakap seperti beliau Mungkin ada gudang khusus untuk penyimpanan pusaka bertuahnya Ya, sekelas beliau pasti mudah untuk mendapatkan pusaka Beliau bahkan mungkin tidak perlu keluar banyak tenaga Dalam ketika menarik pusaka Lebih banyak menggunakan tenaga perewangannya Energi di dalam sebuah pusaka itu dibagi menjadi duanduk Energi kodam dan energi alam Energi alam yang dimaksudkan ke dalam pusaka oleh pembuatnya akan memancarkan energi positif Pusaka dengan tua seperti itu biasanya digunakan untuk kebaikan Untuk tolong menolong Pengobatan merupakan salah satu kelebihan pusaka yang isinya berupa energi alam Sedangkan pusaka dengan energi kodam tergantung siapa yang menempati pusaka itu Jika jin kafir maka akan memancarkan energi negatif yang membuat pemilik pusaka senang melakukan kejahatan Begitu juga sebaliknya Energi positif yang dilancarkan oleh kodam akan membawa perbuatan baik kepada pemilik pusaka itu Pusaka dengan energi campuran bisa bersifat baik atau sebaliknya Tergantung besarnya energi masing-masing yang menempati pusaka itu Cundrik yang diberikan padamu itu hanya berisi energi alam Energi murni yang berasal dari alam semesta Energi yang tidak membawa pengaruh buruk pada pemiliknya Cundrik itu termasuk pusaka yang tidak perlu dijamas Atau diperlakukan istimewa seperti pusaka yang berisi kodam pada umumnya Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang pelajaran pusaka Aku mengangguk Menyesal kenapa tidak dari dulu saja aku belajar ilmu beginian sama Bapak Bagaimana dengan pusaka-pusaka legendaris Seperti kris empu gandring Apa benar kris itu musnah setelah dibuang ke kawah gunung kelut Pak? Konon kris itu belum selesai Menyelesaikan kutukan dari empunya Sehingga kemungkinan kris itu belum musnah Tapi tersembunyi di satu tempat Pemburu benda pusaka kabarnya mendeteksi energinya berada di gunung Arjuna Tapi kata kakekmu Keris dengan kekuatan hebat Bisa moksa seperti layaknya yang dilakukan beberapa raja tanah Jawa dulu Hampir mustahil menariknya ke alam nyata Jika pusaka itu sudah moksa Energi besar dalam pusaka-pusaka legendaris itu karena sang empu Yang membuatnya juga mempunyai energi yang sangat besar Untuk mengisinya Mereka manusia-manusia sakti induk Mereka punya daya serap energi Yang sangat tinggi Bukan hanya pusaka yang bisa menyerap energi alam Manusia adalah wadah terbaik untuk menampung energi itu juga Karena energi alam ini tanpa batas Maka wadah yang dipersiapkan juga harus memiliki kekuatan Maksudnya gimana pak? Dina kurang paham Tanyaku antusias Maksudnya Tubuhmu juga bisa menyerap energi alam duk Tapi kamu perlu memperkuat wadahnya dulu Untuk menampung energi yang akan kamu serap Biasanya ini latihannya di alam terbuka Menyelaraskan diri dengan alam Seperti betapa gitu ya pak Dina gak maulah pak Kalau betapa gak bisa sholat lima waktu kan jadinya Bapak hanya tersenyum menanggapi keluhanku Bapak hanya memberikan pengetahuan duk Bukan menyuruhmu melakukannya Lagian kalau betapanya lama Dina beneran jadi perawan tua pak Timpalku bersungut-sungut Ini saja sudah mau ulang tahun ke-29 Masih belum dapat jodoh Pikirku miris Kali ini bapak tertawa Menganggapku sedang melucu Bapak belum menerangkan lebih lanjut Kamu sudah mengambil kesimpulan Piye tonduk Contoh mudahnya seperti ini Kamu melakukan semedi selama satu jam di alam terbuka Memfokuskan diri pada sang pencipta dan alam semesta Selanjutnya pada tahap tertentu Kamu bisa menyerap energi Yang ada sejak alam tercipta ini Aku menganggup mengulung senyum malu pada bapak Iya pak Dina mulai paham sekarang Insya Allah Dina akan coba Kalau urusan sama pak Dia sudah selesai Kamu jadi berangkat besok Tanya bapak memastikan tekadku Beliau masih khawatir dengan rencanaku Iya jadi pak Sudah tidak ada waktu lagi Hanya cara ini yang Terpikirkan oleh Dina pak Bapak menghalang nafas berat Bapak akan mengurus persiapannya malam ini Kamu istirahatlah Sembari menunggu bapak Selesai mengaji Aku mendatangi aji yang sedang merokok sendirian di teras Kamu gak tidur Tanyaku dengan suara pelan Dia masih terlihat sangat terpukul Hampir setiap malam aku mendapatinya duduk sendiri disini Gak ngantuk Jawabnya singkat Kamu berangkat ke jombang jam berapa nanti Jam sepuluh kayaknya Biar gak kemalaman sampai sana Aku ikut ya Aku bisa membantu Melemahkan fisiknya Enggak Kita sudah sepakat Kalau aku akan pergi sendiri Dan tidak ada penyerangan secara fisik Aku mengingatkan kembali Rencana yang sudah aku sampaikan Kamu butuh penjagaan Din Atau setidaknya pergilah sama Bapak Bapak akan bekerja di rumah ini Untuk kemungkinan terburuk jika aku tidak berhasil Kamu hanya perlu memastikan Tidak keluar malam setelah jam sepuluh Sampai aku memberi kabar Rumah ini perlindungan paling aman untuk keluarga kita yang disini saat ini Kenapa kamu mengambil resiko sebesar ini Din Seharusnya kami para lelaki yang melindungimu Aku tidak bisa jika harus kehilangan lagi Protes Aji dingin Aku juga tidak bisa kehilangan anggota keluarga lagi Aku tidak akan membiarkan menjadi teror yang menakuti keluarga kita Aku butuh doamu untuk rencanaku Baiklah Jangan gagal Din Kalau sampai hal buluk terjadi padamu Bukan hanya ibu yang akan mati berdiri Tapi satu keluarga ini akan hancur Terima kasih Ucapku berancak meninggalkan Aji Karena Bapak memanggilku Naik apa kamu nanti Naik bis pak Sahutku Bangunkan aku kalau mau berangkat Aku antar ke terminal Bapak memberiku air putih untuk diminum Dan sedikit garam untuk campuran air mandi Aku tidak banyak bertanya lagi Aku percaya Bapak sudah memberikan doa terbaik untukku Sudah melakukan apa yang harus dilakukan Aku hanya tinggal memantapkan tekat lagi sebagai sentuhan air Bak dah subuh aku memasukkan beberapa barang dan baju ke dalam backpack Aku memilih tas punggung yang lebih besar Karena perkiraan barang yang akan aku ambil nanti juga tidak kecil Tidak akan muat jika dimasukkan ke dalam tas lempangku Setelah selesai aku tidur Aku tidur sebentar untuk mengistirahatkan pikiranku yang tegang Tubuhku terasa ringan dan energi besar meletup-letup dalam tubuhku Setelah minum dan mandi dengan air yang sudah didoakan Bapak Aku pamit pada Ibu dan Bapak jam 9 pagi ini Memohon doa restu mereka agar aku selamat Ibu mendoakanmu dari rumah dok Pastikan dirimu kembali ke pangkuan ibu dalam keadaan selamat Kata ibu memelukku dengan air mata yang menetes Insya Allah Ibu jaga kesehatan saja di rumah Jangan capek-capek Jawabku menghibur Kamu akan langsung pulang kesini setelah dari jombang dok Dina ke Surabaya dulu bu Dina mau jenguk mas Ari Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan Ibu nyusul ke Surabaya ya Ibu pasti ingin lihat cucu ibu yang cantik Ibu mengangguk Ibu tunggu kabar baik dari munduk Hati-hati Aku memandang Wajah kedua orang tuaku lekat Ada ketakutan tersendiri bahwa mungkin saja ini adalah kali terakhir aku bisa melihat mereka Setelah mencium tangan keduanya Aku berangkat ke terminal Giwangan di antar Aji Waktu menunjukkan pukul 3 sore ketika aku turun dari bis Sebelum melanjutkan perjalanan Aku makan soto khas jombang di dalam terminal Setelah aku berjalan keluar terminal Dan mencari becak Aku menyebutkan desa tujuanku kepada tukang becak Yang sudah berumur itu Lokasinya memang tidak begitu jauh dari terminal Jadi aku memutuskan naik becak agar bisa menikmati perjalanan Ketika melewati pasar sore Aku minta mampir sebentar untuk membeli bunga melati Kenanga dan kantor putih Aku minta tambah dua botol kecil minyak wangi dan satu botol air mineral 600 ml Adik apa mau ke rumah dukun terkenal itu Tanya si tukang becak setelah aku kembali membawa satu kantung kecil bunga Iya pak sudah tahu rumahnya berarti ya pak Semua tukang becak dan ojek di terminal Tahu rumahnya Setiap hari kami mengantar banyak penumpang ke sana Tidak pernah sepi pengunjung rumahnya Tapi adik apa gak kesorean Gak ada penginapan di desa itu Semoga enggak pak Saya gak berencana menginap Nanti langsung pulang Biasanya ada ojek atau becak pangkal gak jauh dari rumahnya sampai jam 8 malam Kalau adik mau ke terminal lagi Iya pak terima kasih informasinya Ada keperluan apa adik kesana Minta jodoh pak Jawabku asal Ini bapak ingin tahu banget urusan orang Saking ramahnya biar penumpang gak bosan duduk di becaknya mungkin Nah kan Sekarang si bapak malah tertawa Adik ini masih muda Cantik lagi Masa belum ada jodoh Lagian jodoh itu kuasa Tuhan Gak bisa dikejar Aku ikut tertawa garing menanggapi ucapan si bapak Ya namanya juga usaha pak Aku memasang rangket ketika becak mulai masuk perbatasan desa Aku bertanya beberapa hal mengenai pak D dan desa ini Sebenarnya beliau dianggap orang baik oleh sebagian besar warga Sering memberi pertolongan tanpa mengambil bayaran Akhirnya aku hampir sampai di dekat rumah pak D Aku minta turun di musola yang hanya berjarak 30 meter dari rumah beliau Aku membayar dengan uang 100 ribu Aku sungguh tidak tega melihat keringat si bapak becak bercucuran Memang tidak terlalu jauh tapi jalannya sedikit menanjak Gak ada kembaliannya dek Ongkosnya cuma 25 ribu Katanya sembari menyekadahi dengan handuk kecil di pundaknya Gak usah pak terima kasih Sahutku berjalan menuju musola Terima kasih banyak dek Semoga hajatnya terkabul Dan lekas dapat jodoh Sambung si bapak riang Amin Semoga doa bapak terkabul Ucapku lirih Aku menumpang sholat asar Dan duduk mengatur rencana di depan musola Aku meminum air mineral Yang aku beli tadi Sepertiga bagian Kemudian bunga yang tadi aku beli separuhnya Aku masukkan ke dalam botol tersebut Menambahkan satu botol minyak wangi Kedalam botol itu juga Wangi semerbak begitu menyengat di hidungku Untunglah aku hanya sendirian disini Aku pergi ke belakang musola Untuk melanjutkan kegiatanku Agar tidak menarik perhatian Jika ada orang lewat Aku mengetuk tanah beberapa kali Dengan jari telunjukku Memanggil danyang desa ini Aku menyebutkan namaku Nama kakek dan buyutku Sebagai jaminan Bahwa kami adalah penduduk desa ini Aku menunggu dengan jantung berdeguk kencang Lima detik kemudian Hembusan angin besar menerbangkan Dedaunan Menyapu tubuhku Mereka telah datang Aku memberikan sesembahan bunga Dalam botol tadi Untuk mereka Aku tidak meminta bantuan mereka Aku hanya mengatakan Aku datang untuk menyelesaikan Masalah keluarga ku dengan Pak Deko Tidak boleh ada yang mengganggu Ataupun ikut campur urusan ini Sampai aku keluar dari desa ini nanti Dan aku sangat berterima kasih Untuk perlindungan Yang mereka berikan padaku Dan Aji sebelumnya Satu menit kemudian Botol air itu terguling Aku kembali ke depan musola Menuang minyak wangi Yang hanya tinggal satu botol Kedalam plastik yang berisi sisa bunga Aku menenteng plastik itu Dan berjalan menuju rumah Pak D Menjatuhkan kantung bunga Dekat gerbang pintu Masuk rumah besar ini Sesembahan yang sudah aku beri mantra pengasihan Untuk para perewangan penjaga rumah Agar mereka yang makan Sesembahan itu tidak memangsaku Bunga-bunga itu hanya dalam sekejap Sudah kehilangan sarinya Meninggalkan warna hitam Dan bau layu Seperti habis dijemur Aku melangkah memasuki gerbang Dengan aman Tidak ada makhluk halus Peliharaan Pak D yang mengenaliku Mereka mengacuhkan kehadiranku Seolah aku tidak ada di sana Seorang pria paruh baya Datang menghampiri Dan menyapaku dengan ramah Ada perlu sama Simbah, Cahayu Aku menjawab dengan menganggup Menatap tajam pada iris Bapak itu Aku tidak ingin ditolak dengan alasan Sudah sore Atau alasan lainnya Hanya butuh beberapa detik Untuk membuat pikirannya mengikuti kehandaku Masih buka kan Pak? Sebenarnya sudah tutup Cahayu Tapi gak apa-apa Saya kasih nomor antrian terakhir Masih ada enam orang yang belum dipanggil Monggo silahkan duduk menunggu Katanya sembari menyerahkan nomor antrian Dan menunjukkan kursi kosong padaku Setelah itu dia pergi meninggalkanku Dengan anggukan sopan Rupanya Nomor antrian sudah kembali ke posisi awal lagi Aku mendapatkan nomor tujuh belas Aku tersenyum melihat angka itu Tujuh belas Atau pitulas dalam bahasa Jawa Pitulas aku mengartikannya sebagai pitulung dan melas Singgah weh urup Aku menempati kursi kosong paling belakang Dan mengambil posisi senyaman mungkin Memejamkan mata sejenak untuk membuka penglihatan batinku Sepertinya aku harus sedikit mengintip keadaan dengan keluar sebentar Aku memagari tubuhku dan segera menyelinap ke dalam rumah Rumah ini seperti istana untuk para buaya Dengan jumlah siluman sebanyak ini Aku akan kesulitan jika harus bertarung sendirian melawan mereka semua Satu-satunya jalan Merubah-rubah wujudnya di dalam ruangan praktek Pak D Sekarang dia menjelma sebagai buaya yang sangat besar Berdiri di belakang Pak D Kalau dilihat sekilas Pak D seperti sedang menggendong buaya itu di punggungnya Kepalanya menjulang tinggi di atas kepala Pak D Mata merahnya menatap tajam pasien Pak D Seperti hendak menerkamnya Sayup terdengar suara Pak D bertanya Pada pasiennya yang ternyata meminta penglaris untuk warungnya Jadi rumahmu di dekat balai desa Rumah cat krim menghadap ke timur Dua hari yang lalu tetanggamu berjarak lima rumah dari tempatmu meninggal dunia Suamimu punya simpanan di gang belakang pos ronda Semua pertanyaan Pak D dibenarkan oleh pasiennya tanpa menambah ini itu Pak D dengan cepat membaca kondisi ibu dengan umur tidak lebih dari 40 tahun itu Kamu hanya butuh penglaris untuk warungmu Tidak butuh suamimu agar lupa dengan simpanannya Saya butuh penglaris dulu mbah Urusan suami saya nanti Saya akan datang lagi kesini Jawab ibu itu Baiklah Aku lihat Pak D mengeluarkan besi seperti pasak Dan meletakkan di atas cawan berasap kemenyan Buaya siluman itu mendekati pasak besi dan menjilatinya beberapa kali Liurnya mengubah besi itu menjadi semakin hitam Rupanya raja siluman itu menempatkan beberapa anak buahnya Untuk mendiami pasak itu Untuk mencari pembeli atau untuk mencari tumbal Pak D kemudian membungkus besi itu dengan kain hitam dan membacakan mantra Pada benda itu Tancapkan pasak besi ini di pinggir jalan yang paling ramai Yang dekat dengan tokomu Perintah Pak D pada pasien itu sembari menyodorkan bungkusan kain hitam Yang diterima ibu itu dengan tangan gemetar Maharnya dua juta Sambung Pak D Besi tua itu harganya mungkin cuman lima ribu Pantas saja rumah ini bak istana Pak D pandai betul mengubah barang bekas jadi berharga seperti emas Kalau pengelari saja maharnya dua juta Berapa mahar yang dia pasang untuk mencelakakan orang dengan santetnya Aku jadi penasaran Jangan-jangan bernilai puluhan juta Aku meninggalkan ruang praktek untuk menjelajahi bagian lain rumahnya Siluman naga itu tidak mengambil wujud manusia Naga kembar yang hanya tersisa satu itu Sedang bergelung di ruang yang penuh dengan sesajen Mata merahnya berkeliaran dan lidahnya menjulur Mengeluarkan suara aneh Mungkin dia sedang makan atau melakukan sesuatu yang lain Dalam ruangan berkabut asap kemenyan itu Rencananya aku akan menghabisi naga ini lebih dulu Posisinya yang tidak dalam satu ruangan dengan Pak D Akan menguntungkanku diam-diam Diam-diam aku memasang rangket khusus Untuk menyelimuti ruangan tempat naga itu bergelung Aku segera kembali ke tubuhku Aku membuka mata pura-pura mengantuk Karena menunggu terlalu lama Masih ada sisa satu pasien lagi sebelum giliranku Batinku merasakan kehadiran Bapak Apa yang beliau lakukan di sini? Aku terbelalak melihat Bapak membawa pedang besar Yang panjangnya menyentuh tanah Memimpin pasukan berbaju putih yang berdiri rapi di belakangnya Persis seperti yang ada dalam mimpiku Mereka ada di batas desa Hanya butuh beberapa detik untuk sampai ke tempat ini Bala bantuanku sudah datang dan siap berperang Ketika pasien terakhir sudah keluar dari ruang Pak D Aku melangkahkan kakiku menuju pintu yang masih tertutup itu Jalanku terasa ringan tanpa beban Aku sudah bertekad akan mengakhiri semuanya saat ini Pak D yang terakhir atau aku yang berakhir Aku membuka seluruh mata batinku ketika melangkah masuk Memasang rangket hanya sebesar ruang praktek ini Aku tidak ingin ada yang datang mengganggu Baik itu manusia atau demit Aku ingin mendapatkan waktu berbicara dengan Pak D ku yang baru satu kali kutemui Aku yakin seumur hidupnya beliau merindukan keponakannya yang cantik ini Pikirku konyol Siluman buaya itu sedang berhujud manusia Pak D terbelalak ketika menyadari aku yang datang Aku langsung duduk di depannya tanpa permisi Dan siluman itu menyeringai aneh melihatku Mungkin seringai mesum Mengingat dia menginginkanku jadi pengantinnya Matanya tidak berkedip melihatku Auranya langsung berubah Dia seperti membuat pertahanan diri agar tidak terpengaruh olehku Kamu Cah Ayu? Dinara? Iya Pak D Ini Dina yang berkunjung Ada salam dari Bapak buat Pak D Kataku sopan Aku lihat Pak D menutupi rasa terkejutnya Dengan tersenyum dan menyapaku ramah Wajahnya yang pucat terlihat sedikit tegang Kamu punya tujuan apa datang sendiri ke Sinindu? Tidak mungkin kamu mengunjungi Pak Demu ini karena iseng atau kangen Tanya Pak D dengan tatapan yang menusuk jantung Dia coba memperingati dan mempengaruhi pikiranku Juga mengukur kekuatanku Saya hanya ingin penjelasan Pak D kenapa semua ini harus terjadi dalam keluarga kita Aku menolak terpengaruh Aku membalas menatap dengan sama tajamnya Aku menantangnya Pak D tertawa mengejekku Begitu juga siluman buaya yang ada di dekatnya Yang terus melihatku seperti melihat hidangan daging Yang harus segera dimakan Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Cahayu Ini masalah hidup dan mati Jangan salah paham Suhu ruangan ini menghangat Pak D dan silumannya ini sama-sama mulai memancarkan energi jahatnya Menekanku dengan tenaga dalamnya Mata kami terus beraduk pandang tanpa jeda Saya masih tidak mengerti arah pembicaraan ini Pak D Dina tidak ingin jadi arwah gentayangan karena penasaran Tidak tahu alasan kenapa harus mati di tangan orang Yang seharusnya jadi pelindung keluarga Sahutku tersenyum tipis Entah keberanian dari mana Aku masih bisa menantangnya seperti itu Dan tekanan yang kurasakan masih bisa kuhalau Dengar Ndok Pak D tidak akan bertele-tele menjelaskan ini Untuk mendapatkan semua kekayaan dan kejayaan ini Pak D punya perjanjian goib dengan bangsa lelembut Akan ada masa di mana semua ini akan runtuh Satu-satunya hal yang bisa meruntuhkan hanya dari pihak keluarga Begitulah perjanjiannya Mungkin kamu tidak tahu bahwa selama ini Pak D sudah menompang Dan membantu semua anggota keluarga kita Menjadi pelindung seperti katamu tadi Bahkan Pak D menawarkan bantuan tanpa mereka minta Kedatanganmu bulan lalu membuat Pak D sangat bahagia Tanpa kamu meminta Pak D akan dengan senang hati Membuatmu mendapatkan apapun yang kamu inginkan di dunia ini Bukankah Pak D menawarkan hal itu pertama kali bertemu denganmu Jadi kenapa kamu menolak kebaikan Pak D Saya tidak bermaksud seperti itu Pak D Saya hanya lebih suka kehidupan pribadi saya Tidak dicampuri orang lain Itu hanya ego anak-anak muda Ndok Faktanya kehidupan ini lebih dari sekedar egomu Pak D menawarkanmu tempat yang lebih tinggi Tempat agung di dalam kehidupan Pak D Posisi yang tidak bisa ditempati sembarang orang Apa kamu masih tidak mengerti Ndok? Semua kekayaan dan kejayaan ini akan jadi milikmu Bukan milik anak-anak Pak D Kamu hanya cukup bergabung dengan Pak D Untuk meneruskan perjanjian goib itu Dan kamu bisa menjadikannya suami goibmu Atau hanya sekedar tangan kanan Dia akan mengabdi padamu selamanya Kata Pak D sembari melirik perewangannya itu Entah kenapa saya tidak berminat dengan semua ini Pak D Saya hanya ingin kehidupan normal Kamu tetap memiliki kehidupan normal Ndok Bukankah kamu juga bisa menikah dengan manusia yang kamu inginkan Punya anak dengannya Punya kekayaan yang bisa memuaskan ambisi duniamu Jadi yang mana kehidupan yang tidak normal Itu berada Ndok? Ini kejahatan tak kasat mata Pak D Apa yang Pak D lakukan pada orang-orang yang datang ke sini? Memberikan bantuan Sahutnya cepat Dengan mengorbankan nyawa orang lain? Tanyaku Beliau mengembuskan nafas kuat Mempertajam tatapannya padaku dan baik bertanya Jadi kamu datang ke sini untuk mengadili Pak Demu Saya datang untuk menghentikan apa yang Pak D lakukan pada saya dan keluarga Pak D tidak berhak mengambil nyawa saudara ipar saya Maka bergabunglah dengan Pak D Semua akan berhenti dengan sendirinya Kamu dan keluargamu akan aman selamanya Kita hanya butuh ritual pengangkatanmu Untuk memperpanjang perjanjian goib ini Jangan membuat ini jadi sulit Cahayu Itu tidak akan terjadi Pak D Baiklah Jadi kamu sudah memahami masalah kita sekarang adalah hidup dan mati Apa yang Pak D lakukan adalah murni untuk membela diri Pak D menolak mati di tanganmu seperti kata perjanjian itu Setidaknya sampai Pak D mendapatkan penerus Belum tentu pihak keluarga yang akan meruntuhkan Pak D itu Dina Saya merasa hanya jadi kambing hitam disini Orang itu bisa siapa saja kan Pak D tertawa sumbang Tidak ada satu orang pun dari keluarga kita Yang punya kekuatan untuk melawan Pak Demu ini Sumber permasalahan semua mengarah padamu Sayang sekali Ndu Kamu masih begitu muda dan cantik Tapi kamu memilih kematian daripada kejayaan Beliau berusaha menekan dan menjatuhkan mentalku Biarkan Tuhan yang menentukan kematian saya Pak D Maaf jika semua ini harus terjadi Sahutku Kamu tidak akan selamat Duk Kamu kesini hanya mengantar nyawa Terima kasih telah membuat semua ini jadi mudah untuk Pak D Sambung Pak D menyeringai kejam Tawanya menggelegar bersamaan dengan tawa perewangannya Giginya yang mulai hilang termakan usia itu Menampakkan sisi mengerikan yang lain Dari tadi aku baru sadar Jika lidah Pak D berwarna merah darah Seperti sedang mengunyah kinang Udara makin panas Aku mulai berkeringat begitu juga Pak D Siluman buaya yang tadinya berbentuk manusia Sudah kembali ke wujud aslinya Buaya hitam yang sangat besar Posisinya Berdiri menempel pada punggung Pak D Membuatnya terlihat jauh lebih tinggi Menjulang hampir menyentuh langit-langit ruangan ini Aku masih duduk tenang Tapi tidak melepaskan kontak mataku dengan Pak D Mata itu sering berkilat aneh Dan berbentuk pupilnya yang kadang berubah vertikal Seperti pupil mata buaya Mungkin hanya satu detik ketika mata itu menutup Dan meninggalkan celah kecil vertikal di sana Mengerikan Aku seperti sedang diawasi oleh predator di tengah rimba Diam-diam aku memanggil Bapak memberikan komando Untuk membantu membereskan isi istana ini Aku terjebak di ruangan ini Jadi rencana mengurus naga tadi Sepertinya tidak lagi jadi prioritas utama Aku harus menghadapi buaya siluman ini dulu Untung saja aku sudah memasang rangket di ruang naga tadi Dia tidak akan bisa keluar dari sana Setidaknya untuk beberapa saat aku akan fokus pada Pak D dan buayanya Kamu memanggil bantuan Melengkingan dan geraman parasiluman Rumah ini seperti diterjang angin kencang Suara angin ribut berembus memporak-poranakan kursi tunggu pasien Getaran tanah dan dinding Berderak seperti ada lindu kecil yang sedang mengguncang Pertempuran di luar sudah dimulai Bahkan saat matahari belum terbenam Suara letusan-letusan terdengar keras Laksana pesta kembang api di malam tahun baru Aku menggenggam erat cundrik nagaku Mempersiapkan diri dan bersiaga atas apa yang akan terjadi Tidak melepas kontak mataku pada mata reptil itu Walaupun sedetik Berikan aku kekuatan ya Rob Lirihku ketika keluar dari tubuh Berlari mengejar Pak D dan siluman buayanya yang sudah menungguku Untuk bertarung di alam lain Alam ini seperti nyata Seperti sebuah lapangan bola di ujung desa Rumput hijau mementang luas dengan tanaman bambu di sekitarnya Waktunya juga tidak berbeda dengan keadaan aslinya Sore hari mungkin kisaran jam 5 Pak D dan silumannya berdiri membelakangi matahari sore Menciptakan siluet gelap dan bayangan hitam memanjang di tanah berumput ini Aku jadi seperti anak kecil Harus mendongak jika ingin melihat wajah sang siluman Aku menggenggam erat cudrik di tangan kananku Pusaka berwarna hitam di alam nyata ini ternyata memancarkan cahaya hijau pekat di alam lain Hawa hangat menjalar masuk ke dalam tubuhku Ya pusaka ini memberikan tambahan energi padaku Debu hitam keluar dari tubuh siluman buaya Matanya menyala merah dan kepalanya meneleng ke kiri dan ke kanan Tubuh Pak D seluruhnya tenggelam Terbungkus dalam tubuh buaya itu Siluman itu melindungi tuannya di dalam tubuhnya Hanya dalam satu kedipan mata dia sudah mengikis jarak denganku Aku membuat kuda-kuda pertahanan karena saat mataku berkedip lagi Dia sudah menerkamku dengan moncongnya yang berlendir itu Aku berkelit membanting diri ke kiri Menghindari gerakannya yang sangat cepat ini Aku belum sempat berdiri ketika buaya besar itu kembali menerjangku Mengibaskan ekornya yang bergerigi tajam Seperti gergaji itu ke arah kepalaku Buaya sialan itu selalu menyerangku pada saat aku berkedip Dia menggunakan seperkesekian detik pada saat aku tidak mengamatinya Sangat cerdik Aku memperhatikannya lebih tajam Memperhitungkan kapan aku harus berkedip Aku berdiri berhadapan dengannya lebih siap Suara geraman sangat keras merusak konsentrasiku Tanah yang aku pijak begertar Seiring buaya itu memijak keras dan melompat ke arahku Tubuh kecilku menahan beban buaya yang terus merangsak maju mendorongku Mulutnya terbuka lebar Menampakkan gigi runcing Seperti pisau dan rahang yang kuat Aku menangkis serangan moncongnya dengan tangan kiri Aku menjerit menyadari gigi-gigi itu menancap di lenganku Sebelum rahangnya menutup dan menarik lepas lenganku Aku menancapkan cerdik di atas kaki depan bagian kirinya Dengan cepat dia melepaskanku dan menggeram sangat marah Sembari mengambil jarak aman Aku lihat kaki kiri bagian atas itu berlubang dan menghitam Aku merasakan sakit di lenganku menembus tulang Bekas gigi itu seperti tusukan pisau yang diujam secara bersamaan Aku mengingat pelajaran dari Bapak Bahwa energi kerisku adalah energi alam Yang kemungkinan bisa untuk pengobatan Secara naluriah aku menempelkannya pada luka berlubang Bekas gigitan itu Ajaibnya sakit pada luka itu berkurang secara signifikan Aku menyeringai ketika siluman itu menggeram marah Setelah melihatku mengobati luka itu Kami terdiam saling menatap dengan tajam Mengatur nafas dan jarak serangan Buaya itu kembali mengeluarkan suara keras Lukanya ternyata melepuh parah membuatnya berjalan pincang Kaki depan kiri tidak nampak ketika berjalan Aku memperhitungkan langkah Tenagaku tidak akan cukup jika harus bertarung lama Aku bergedip cepat Ketika buaya itu berkelebat melompat ke arahku Aku berlari memutarinya Aku mengejar ekornya Sontak aku berhenti karena buaya itu berbalik Dia menghantam ekornya padaku dengan sekuat tenaga Aku yang sudah mati langkah tidak bisa menghindar Terpaksa menyambut serangan itu dengan cudrik Sebagai perisai utama Sabetan ekor itu menghempaskanku sejauh lima belas meter Aku mendarat dengan muka mencium tanah Berumput ini Tulangku rasanya patah di banyak tempat Bagian pinggang ke bawah rasanya remuk Luka mengangat tanpa darah di kedua betisku Membuatku mengaduh Suara geraman keras keluar dari mulut buaya itu Dia tidak lebih baik dariku Ekornya terbelah dua Melepuh dan menghitam Sebelum dia kembali menyerang Aku berusaha untuk duduk dan mengobati betisku Ketika sakitnya berkurang Aku berdiri dan berlari Memburu buaya siluman Yang berjalan menjauhiku Aku menjejakkan ekornya Naik ke atas punggung Dan menancapkan cudrik naga itu Tepat di kepalanya Moncongnya yang besar itu mengibas kuat Sehingga aku terjatuh terhempas Menabrak rimbunan bambu Cudrikku masih menancap Di kepala buaya siluman itu Buaya itu bergerak Berputar tak beraturan Dan meraung-raung Kepalanya menghitam sampai ke mata Dia roboh Berdebang mengerang kesakitan Aku duduk bersilah Mengambil nafas sebentar Dan kembali Mendekati siluman itu Aku mencabut cudrikku Dan seketika siluman buaya itu Berubah jadi debu Meninggalkan pakde yang duduk bersilah Memenjamkan mata di atas rumput itu Aku mendengar bapak Memanggilku dengan panik Aku mengerjap dengan panik Dan kembali ke rumah pakde Kondisi sudah tidak terkendali Naga yang aku rangket Di ruang sesajan sudah lepas Dia menjelma menjadi naga besar Dengan panjang tidak kurang dari 20 meter Bapak duduk tersudut Memegangi dada Sementara pasukannya sudah kocar kacir Dan sibuk bertarung dengan siluman buaya Naga itu sudah penuh dengan luka tebas Dari pedang besar bapak Hanya butuh sedikit tebasan lagi Untuk mengakhirinya Aku mengeratkan genggaman pada senjataku Aku hanya bisa melukainya dalam jarak dekat Jadi ketika naga itu menyambar tubuhku Aku mulai melilitkan tubuhnya yang besar itu Aku memasang cudrikku di depan dada Cudrik itu langsung menembus kulit naga yang keras itu Aku menarik tangan Dan memberikan goresan panjang Dari punggung hingga ekor Ketika dia melepas lilitannya Membuatnya meledak jadi abu Aku menangkap Trisula besar Dengan tangkar Dengan tangan kiriku Aku meminta bapak kembali pulang sekarang juga Beliau sedang terluka Sangat berbahaya jika bapak tetap disini Tidak lama bapak menghilang dari pandanganku Aku kembali ke dalam tubuhku Darah menetes dari hidung Sela bibir dan mata sebelah kiri Aku lihat pak D yang duduk di depanku juga demikian Darah menetes dari tujuh lubang di kepalanya Tapi beliau belum kembali ke tubuhnya Trisula naga kembar panjang satu meter itu Mujud di tangan kiriku Aku meletakkannya di atas meja Aku juga menarik keris besar kepalaku Keris kepala buaya dengan warangka dari gading Dua pusaka besar kebanggaan pak D sudah ada di tanganku Aku masih menunggu pak D beberapa saat Hingga aku berpikir Untuk mencarinya saja Bisa menjadi Sukmanya sengaja bersembunyi Karena aku tidak mungkin melukai fisiknya Tenagaku menipis Dan ini berbahaya bagi tubuhku Akhirnya aku mengikuti instingku Aku mencium bau tubuhnya di suatu tempat Pak D bersembunyi di dalam goa Aku harus menemukannya sebelum matahari terbenam Aku memasuki goa tanpa cahaya itu Hanya pendar hijau dari cudrik ini sebagai penuntun jalan Tidak lama aku menjumpai ruangan besar Yang cukup terang di dalam goa Pak D sedang duduk bersila dengan mata terpejam Selesaikan semua disini Nduk Pak D sudah kalah Perjanjian ini memang sudah waktunya berakhir Setelah 50 tahun Pak D berbicara tanpa membuka mata Aku yang menyadari akan segera kehabisan tenaga Tidak ingin semua ini sia-sia Bisa jadi ucapannya hanya tipu daya Agar aku terjebak disini bersamanya Beliau orang yang kejam dengan penuh muslihat Aku tidak ada waktu meladeni Bincang-bincang yang tidak aku perlukan lagi Maafkan saya Pak D Kataku cepat sembari melompat Menghujamkan cudrik nagaku tepat di atas kepalanya Suara batuk kepala yang berderak membuatku ternganga Pak D membuka mata dengan terkejut dan menatapku tidak percaya Aku segera mencabut pusaka itu Dan mundur beberapa langkah Mata Pak D melotot dan nyalang melihatku Tangannya mengusap puncak kepalanya yang terbelah sampai dahi Meskipun tidak ada darah Tapi pemandangan itu membuatku ngeri dan ketakutan Aku telah membunuh beliau dengan sangat kejam Aku berlari keluar goa ketika tubuh Pak D jatuh terjengkang ke belakang Aku kembali ke tubuhku Mendapati wajah Pak D sepucat mayat Dia masih duduk bersila dengan nafas yang tidak beraturan Aku membersihkan darah seperlunya dari wajahku Memasukkan dua pusaka besar ke dalam tas punggungku Dan bersiap meninggalkan ruangan praktek ini Aku kembali memasang rangket agar keluar tempat ini dengan aman Sebelum keluar aku memastikan kalau Pak D masih bernafas Aku tidak tahu tubuhnya akan bertahan berapa lama tanpa sukma utama Dina pamit Pak D Aku melangkah gontai Berhenti di musola untuk mencuci muka dan sholat maghrib berjamaah Aku menutupi bekas darah di bajuku dengan memakai jaket Setelahnya aku mencari becak ke terminal Tidak lupa mengirimkan pesan pada Aji tentang kondisiku Semuanya sudah baik-baik saja Di perbatasan desa aku minta berhenti sebentar karena aku mual hebat Kepalaku pusing dan seluruh tubuhku sakit Setelah muntah bercampur darah Tukang becak itu membantuku berdiri dan mengayu becak dengan cepat Saya antar ke rumah sakit ya mbak Ke terminal saja pak Bantu saya nyari bis ke Surabaya aja nanti Bis yang aku tumpangi sudah masuk wilayah Krian Si Duarjo Aku menghubungi Mas Ari agar menjemputku Ternyata dia baru berangkat ke Malang dan akan kembali dua hari lagi Tidak ada pilihan lain Aku berencana naik taksi ke rumah Takut terjadi apa-apa saat sendiri di rumah Aku membatalkan rencana pulang Aku menghubungi Edric Bayangan kepala pak dipecah dengan mata melotot benar-benar menghantuiku Aku butuh teman bicara saat ini Atau aku akan segera jadi gila Aku turun di dekat pangkalan taksi Bluebeard Aku lihat Edric sudah menungguku di pinggiran jalan Dia mengamati langkahku sampai aku dekat dengannya Dia membukakan pintu dan memasangkan seti bel untukku Apa yang terjadi Din? Tanyanya panik Mungkin wajahku terlihat menakutkan seperti setan Apalagi aku belum sedikitpun tersenyum atau berbicara padanya Punya obat perda sakit gak? Kepalaku pusing Jawabku singkat Aku hanya membejamkan mata menahan muntah Sesuatu mengaduk-aduk perutku Dia mengambil tanganku dan menyentuhkannya ke pipi Kamu demam sayang Tidak lama dia berhenti membeli obat di apotek Dan memberikan aku air mineral Terima kasih Ucap kuliri Kita makan dulu ya Aku gak lapar Roti bakar Terang bulan Burger pizza atau apa gitu Buat ngisi perutmu Kamu pengen makan apa? Kopi Hendrik mengacak rambutku gemas Dia akhirnya memasuki ke kedai kopi Menggandengku masuk dan mengambil duduk di sudut luar Dekat kolam ikan dengan air mancur Kamu mau pesan apa? Dia bertanya untuk yang ketiga kalinya Aku tak kunjung menjawab Sehingga dia yang memesankan untukku akhirnya Hendrik mengangkat daguku dan mengarahkan matanya Untuk melihatku Kamu sama sekali tidak fokus, Din Apa yang terjadi padamu? Aku menggeleng dan kembali melamun Pikiranku sedang kacau dan sangat ruat Aku dihantui rasa bersalah dan rasa takut Hendrik menarik bahuku agar aku menyender padanya Din Lihat aku Katanya kurang puas Sehingga aku Harus menghadapkan wajahku padanya Aku hanya melihatnya dengan bingung Tangannya membingkai wajahku Aku lihat dia terkejut Mengamati pelipis hingga leherku Kenapa ada bekas cakaran di sini? Apa ini? Usapnya lembut pada guratan itu Hendrik sedikit mengguncang bahuku Agar aku fokus padanya Dengan paniknya dia berbicara Ceritakan padaku semuanya, Din Pelayan datang mengantarkan pesanan Kenapa menunya serba coklat? Roti bakar coklat keju Pisang coklat Coklat panas Dan es krim coklat vanila Hanya ada satu kopi Dan itu sudah diklaim miliknya Aku mau kopi hitam Akhirnya aku membuka suara Kamu tidak membutuhkannya Coklat bagus untuk moodmu Dia memotong pisang coklat Dan menyuapkannya padaku Jika semua ini habis Aku akan memesankan kopi untukmu Baiklah Aku terus membuka mulut ketika disuapi Hingga habis pisang coklatnya Aku mengambil gelas es krim Dan mulai menyendok pinggirannya Yang sedikit meleleh Hendrik menatapku tidak berkedip Ada apa? Tanyaku sembari menyorongkan sendok Berisi es krim ke mulutnya Berkedip Kelilipan nanti Sambungku geli Nah gitu dong Jangan bikin aku takut Dia memaksaku makan roti bakar Menyodorkan potongan besar ke mulutku Ini enak dimakan bareng es krim Aku baru makan pisang coklat satu porsi Hendrik Pekiku mendelik Kamu butuh banyak energi Untuk bercerita Jawabnya cuek sembari Memaksaku menghabiskan roti bakar itu Aku dari jombang Setelah piks Pis cok es krim roti bakar Dan menghabiskan setengah gelas coklat panas Akhirnya aku punya suara Lalu Luka itu dari sana Dan apalagi ini Tanganmu memar semua Ungkapnya khawatir dengan geram Aku meringis menahan sedikit Sakit di tubuhku Apa aku perlu ke polisi? Aku membunuh pak deku Aku menceritakan tentang kepala yang terbelah Dan tubuh yang masih bernafas Ketika aku pergi dari sana Mataku berkaca-kaca Wajah pak de yang sedang melotot Dan terjengkang itu lekat di pelupuk mata Aku tidak bisa membebaskan pikiranku dari sana Harimu sangat berat Dan kamu butuh istirahat Kita pulang sekarang ya Dia mengusap sudut mataku yang basah Kantor polisi Tanya aku gemetar ketakutan Tidak perlu Kamu harus tidur untuk menjernihkan pikiranmu Aku tidak mengantuk Kataku kesal Kamu perlu mandi Ayo Dia menarik tanganku Dan mengajakku pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah Enrik Tubuhku sudah sulit Diajak kompromi Sakit di sekujur tubuh Dan aku merasakan panas Bukan demam Tapi seperti ada yang terbakar Dalam tubuhku Aku membongkar tas punggungku Di ruang tamu Mengambil baju ganti Aku ingin mandi air dingin Air es kalau ada Ya Allah Stop Jangan bongkar disini Gila kamu Din Ini kamu bawa-bawa dalam tasmu Tanyanya menunjuk trisula panjang Yang baru aku taruh di atas meja Dia menenteng semua barangku Dan memapahku ke kamarnya Enrik hanya berdecak Melihat isi tas punggungku Dua pusaka besar dan cudrik itu Aku letakkan begitu saja di meja Yang ada di kamarnya Dia mengamati dan memegangnya bergantian Gila Gumamnya Aku memang gila Kataku mengeringis Melanjutkan cerita tentang dua pusaka Yang membuatnya terus berdecak itu Bisa bantu lepaskan jaketku Bahu dan lenganku sakit Dia mengusap bekas-bekas guratan cakaran Dan lebam yang terlihat olehnya Ini mengerikan Apa lukanya merata di seluruh tubuhmu Bagaimana rasanya? Rasanya sakit Tapi guratannya besok pagi menghilang Lebam mungkin lusa Kataku berjalan ke kamar mandi Kamu tidak butuh bantuan Melepas sisanya Tanyanya jahil dengan senyum miring Butuh legalitas untuk itu Jawabku santai Pandanganku berputar Dan aku memuntahkan semua makanan Dan minuman tadi di kamar mandi Aku mandi dengan cepat dan segera keluar Badanku gemetaran Dan kepalaku sakit tidak tertahan Aku segera berbaring Dan memejamkan mata Tubuhku terasa Terbakar Minum ini Hendrik masuk Membawa gelas kecil minuman Dia duduk di tepi ranjang Dan membantuku bangun Apa ini racun? Aku mengendus minuman itu Berbau jamu juga berbau obat Minumlah Ini biasa dipakai abah Untuk pengobatan Setelah itu tidur Dia memaksaku mendekatkan gelas itu Ke mulutku Dan meminumnya Habiskan Rasanya benar-benar aneh Seperti kunyit mentah Temu lawak Mungkin bidara Dan entah apa lagi Diberi madu Gimana? Tanyanya setelah Memberiku minuman itu Tidurlah Dia membaringkanku Dan menyelimuti Sebatas dada Mengatur Penyajuk udara Dan duduk kembali Untuk memijat Telapak kakiku Aku berkedip Beberapa kali Menahan kantuk Kamu memberiku Obat tidur Ya begitulah Sial Aku tidak ingin Tidur disini Antarkan aku pulang Jam berapa sekarang? Sepuluh Jawabnya terdengar jauh Pijatan di telapak tanganku Juga sudah tidak terasa Aku terbangun Merasakan ada Tepukan lembut Di pipiku Dan suara Yang sebelumnya Jauh kini terdengar dekat Din Dina Mataku membuka Mengerjap Dan terkejut Melihat pemandangan Tidak biasa Jam berapa sekarang? Sembilan Gimana kondisimu? Aku duduk bersandar Aku tidur Hampir 12 jam Tidur yang sangat nyenyak Aku masih hidup Dan aku baik-baik saja Ujarku bahagia Tidak pernah merasa Lebih baik dari hari ini Obat yang kamu berikan Benar-benar mujarab Aku tidur Seperti orang mati Sambungku malu Hendrik melihat Bekas-bekas Menggurat Yang sekarang sudah hilang Tanpa bekas Benar-benar ajaib Sulit dipercaya Jika tidak melihatnya sendiri Semoga lebamnya juga Segera hilang Mandilah Dan ayo sarapan Aku lapar Kamu mau kemana? Tanyaku bodoh Cari uang Mau ikut Atau Kalau masih ingin istirahat Disini juga boleh Aku pulang jam 2 Nanti Ada Mbok Darmi Yang akan menjagamu Aku ikut Aku mau pulang Mau beres-beres Barangku Iya Nanti jam 2 Aku jemput lagi Aku melihatnya penuh Tanda tanya Apa ada masalah? Pijat refleksi Badanmu sakit semua kan? Atau Kamu lebih suka Aku yang mijat Dia mengedipkan Sebelah mata Kamu benar-benar Membawa pengaruh Buruk padaku Hendrik Ungkapku skeptis Oh ya? Kenapa bisa begitu? Kamu membuat Pikiranku Jadi kemana-mana Jawabku Dengan wajah Memerah Aku menyuruhnya Menyingkir Dan segera masuk Kamar mandi Untuk mendinginkan Kepalaku Bahwa wangi tubuhnya Hanya menambah Siksaan buatku Duh Gusti Salahkah Jika aku Terpesona Bersambung